Untuk digusur atau direlokasi, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di Kampupulau, Jakarta Timur. Sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana, apakah negosiasi sudah berlangsung dan sudah selesai. Ada rekan kami, Danang, yang akan mengabarkan langsung dari wilayah Jatinegara Jakarta Timur, tepatnya di Kampupulau, Jakarta Timur. Danang, silakan. Ya baik, Pemirsa. Kondisi terkini di Jalan Jatinegara Barat, Kampupulau, Jakarta Timur, ini kondisinya masih mencekam, di mana ribuan personil gabungan dari pihak kepolisian, TNI, Sarpo PP, Pemprov DKI Jakarta, ini masih berjaga-jaga di lokasi. Saat ini kondisi yang terjadi di Jalan Jatinegara Barat, Kampupulau, ini masih dipadati oleh warga yang ingin melihat situasi terkini. Bahkan tadi sempat pagi hari tadi sempat terjadi bentrok sekitar pukul 8, karena petugas dari Satuan Polisi Pamung Peraja, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk merelokasi warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulau, Jakarta Timur. Ada sebanyak kurang lebih 527 unit rumah yang rencananya akan direlokasi atau dibongkar oleh pihak dari Satpo PP, Pemprov DKI Jakarta, karena memang upaya ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi Bantaran Kali Ciliwung, sehingga warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung ini diupayakan untuk direlokasi, yang rencananya akan dipindahkan ke rumah susun sederhana, yaitu Rulusunawa Jatinegara Barat yang letaknya tidak jauh dari Kampung Pulau ini. Sekitar kurang lebih 300 atau 400 meter dari lokasi Kampung Pulau menuju ke rumah susun Jatinegara Barat, yang menjadi tempat rencananya untuk merelokasi warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung. Namun pagi hari tadi warga menolak untuk direlokasi atau dipindahkan dan memilih untuk bertahan. Mengingat, berdasarkan pengakuan dari warga yang kami temui pada pagi hari ini, warga mengaku bahwa belum adanya kesepakatan terkait dengan ganti rugi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga di Kampung Pulau, Jatinegara Jakarta Timur ini. Tadi, kini ada sekitar dua unit atau tiga unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan tadi untuk memadamkan api. Karena pagi hari tadi ini sempat adanya aksi atau tindak perusahaan di mana sebuah traktor dibakar oleh warga dan hal tersebut kembali memicu benerakan antara warga yang terjadi di Jatinegara Barat, Kampung Pulau, Jakarta Timur. Saat ini petugas sudah berhasil atau sedang berupaya untuk membongkar rumah yang ada di Bantaran Kali Ciliwung setelah warga Kampung Pulau yang tadinya bertahan atau memilih bertahan di Jatinegara Barat dan berupaya untuk menyerang petugas. Ini kini petugas sudah berhasil untuk melakukan relokasi atau pembongkaran di rumah yang ada di pinggiran Bantaran Kali Ciliwung. Petugas sudah berhasil masuk di mana petugas Satuan Polisi Pamung Peraja ini diturunkan dan juga pihak kepolisian juga diturunkan untuk masuk atau melakukan pembongkaran di dalam rumah-rumah yang berada di Bantaran Kali Ciliwung. Namun masih warga yang tadi pagi sempat bertahan dan menolak untuk dilakukan relokasi ini berhasil dipukul mundur namun mereka masih tetap berada di sekitar lokasi Kampung Pulau, Jatinegara Barat, Jakarta Timur ini. Hingga saat ini tadi pagi memang sudah sebelum terjadi bentrok, pihak petugas dari Pemprov DKI dan juga petugas Polisian dan juga TNI berupaya untuk melakukan negosiasi agar upaya relokasi warga yang ada di Bantaran Kali Ciliwung ini dapat berjalan dengan lancar. Namun tadi terjadi bentrokan yang dimulai sekitar pukul 8 pagi hari tadi dimana petugas dan juga warga ini saling melempar batu kemudian petugas dari gabungan ini juga berupaya untuk bertahan dengan melemparkan gas air mata ke arah warga sekitar. Hal itu menjadikan lokasi di Jatinegara Barat ini ricuh begitu pemirsa. Dan saat ini warga masih berada di sekitar lokasi untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulau. Kondisi saat ini sudah mulai lebih baik dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu dimana sudah tidak terjadi bentrokan antara warga dengan petugas gabungan ini. Ada 2.200 personil gabungan dari pihak kepolisian, TNI dan juga SAPO PP, Pemprov DKI Jakarta yang diturunkan untuk melakukan upaya relokasi di wilayah Kampung Pulau Jatinegara ini. Kami juga mendapat informasi bahwa rencananya nanti Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian dan juga Wakapolda Brigjen Nandang Jaya akan meluncur ke Kampung Pulau Jatinegara Barat Jakarta Timur yang saat ini kondisinya dapat dikatakan masih cukup mencekam karena memang ada sejumlah warga yang memilih untuk bertahan di sekitar jalan Jatinegara. Pihak kepolisian terus berupaya untuk melakukan negosiasi dan berupaya untuk mengamankan wilayah sekitar di wilayah Kampung Jatinegara ini. Kami juga tadi sempat melihat kejadian di mana ada sejumlah warga yang terluka. Ini yang berdasarkan pantauan saya panjang hari ini saya melihat bagaimana ada seorang warga yang kepalanya terluka cukup parah di bagian kepala bagian belakang dan itu kemudian diamankan oleh petugas dan juga dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil hambulan yang standby di wilayah Kampung Pulau Jatinegara Barat ini. Selain itu tadi juga sempat diamankan salah seorang warga yang diduga ini diduga sebagai provokator aksi bentrokan yang terjadi di wilayah Kampung Pulau Jatinegara Barat Jakarta Timur ini. Kemudian petugas mengamankan warga tersebut kemudian dibawa oleh pihak kepolisian namun kami belum mendapatkan konfirmasi kemana warga yang diamankan ini dibawa baik itu ke Polres Jakarta Timur atau dibawa ke rumah kami masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Saat ini pihak polisian, Sampo PP dan juga TNI masih terus berjaga terus berjaga untuk mengamankan situasi yang berada di wilayah ini karena ditakutkan bentrokan kembali pecah sehingga warga, sekali lagi warga dihimpau oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan agar mampu bekerja sama dengan pihak petugas gabungan agar upaya relokasi yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga yang tinggal di Bantaran Kali Cilungnya dapat berjalan dengan aman, lancar dan juga tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, kondisi lalu lintas di jati negara, ini pantauan kami pagi ini jelas ditutup artinya tidak ada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 bahkan kendaraan Transjakarta yang biasanya melintas di jati negara barat ini terpaksa harus dialihkan ke jalur lain karena memang kondisi di wilayah Kampung Pulau atau tempatnya di jati negara barat Jakarta Timur tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk melintas di lokasi ini karena masih ramai dipadati oleh warga dan juga dijaga oleh pihak keamanan atau pihak gabungan dari Polisian, TNI, dan juga Satpol PP, Pemprov, DKI Jakarta. Arus selu lintas yang menuju ke jalan jati negara barat ini terpaksa dialihkan sejak jalan yang menuju ke arah jati negara barat sejak dari terminal Kampung Melayu ini terpaksa dialihkan ke jalan otista Jakarta Timur hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan agar kendaraan yang biasa lewat jalan jati negara barat ini tidak mengalami kerusakan akibat terjadi bentrokan antar warga yang terjadi di jalan jati negara barat di Kampung Pulau ini kami tentunya akan terus mengabarkan terkait dengan kondisi yang terjadi di jalan jati negara barat ini dimana pihak polisian dan juga petugas terus berjaga untuk mengamankan agar tidak terjadinya bentrokan susulan kita kembalikan dulu ke Anda di studio bagaimana dengan hasil negosiasi antara petugas dan warga di Kampung Pulau ini sendiri apakah saat ini masih berlangsung danang? iya upaya pihak petugas gabungan baik dari Satpoh PP maupun pihak kepolisian untuk terus melakukan negosiasi terhadap warga ini memang terus dilakukan namun sekali lagi memang kita belum mendapatkan kepastian yang pasti apakah kesepakatan tersebut sudah diambil namun pihak kepolisian atau pihak Satpoh PP saat ini sudah berhasil masuk ke dalam wilayah Bantaran Kali Cirurung yang rumahnya rencananya akan dibongkar pada siang hari ini ini kami mendapatkan pemandangan terkini dimana ada seseorang ini kami belum dapat melihat apakah dari pihak warga maupun pihak petugas ini yang dibopong atau dibawa oleh petugas gabungan kami masih melakukan upaya ini nampaknya dari pihak warga pihak warga yang berupaya untuk dilakukan penyelamatan dini oleh pihak petugas gabungan ini dibawa ke dalam mobil ambulan yang memang sudah disediakan di wilayah Kampung Pulau ini memang kondisi ini sejak pagi tadi sudah bisa kami katakan nampak terus terjadi di wilayah Jati Negara Barat Kampung Pulau ini kami akan terus mengabarkan kepada Anda terkait dengan kondisi terkini di wilayah Jati Negara Barat Kampung Pulau namun kita harus komplik dulu sebentar Malkis Roma, nomor satu lima tahun berturut-turut hanya Malkis Roma yang mengandung vitamin B kompleks dan malt yang memberikan energi untuk keluarga Indonesia kini ada rasa baru Malkis Roma Coklat